Dalam kotbah di Bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Kalian telah mendengar apa yang ditirmankan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepada setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Saudara terkasih pada masa pasca ini Masa pantang dan puasa ini Selalu kita selalu ditemukan kepada kita Seruhan Allah melalui Nabi Yohan Bapak 2 Berbaliklah kepadamu Dengan berpuasa Dengan menangis Dengan mengandung Maka puasa kita Pantang puasa kita Mati rata kita Semuanya yang kita lakukan Itu untuk berbalik kepada alam Berbalik kepada pribadi yang sempurna Pribadi yang kudus Sempurna itu artinya tanpa cacat Maka saudara yang terkasih Seperti apa itu Yesus menegaskan Di dalam Injil hari ini Kamu telah mendengar Perintah jangan membunuh Dan barang siapa membunuh Harus dihukum Tetapi Yesus Menyempurnakan perintah itu Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah Terhadap saudaranya Harus dihukum Kok Tidak menunggu Kalau membunuh Tidak Bahkan marah Yesus mau mengatakan kepada kita Inilah sebuah kesempurnaan Sempurna Kudus itu Tanpa cacat Bahkan sedikit pun Tidak ada Jangankan membunuh Jangankan marah Bunuh itu parah sekali Untuk ukuran sebuah Kepudusan Untuk kesempurnaan Marah itu saja sudah Mengurangi kesempurnaan Mengurangi kekudusan Kalau suatu hari Hati kita damai Setelah berdoa Atau sekarang damai Lalu keluar sebentar Sebeda motor kita Disenggur Lalu kita marah Damai yang Tadi kita dapatkan itu Langsung sirna Marah Tadi itu Merusak Diri kita Damai sejahtera yang Tuhan lupakan Dan memang Tidak ada kasih Di dalam Kemarahan Dan itu malah Merusak Merusak Suasana Merusak Merusak Menyiapkan kita Untuk Menguduskan diri Dari Perkutuanku Nah inilah Sudara Yang terkasih Perjuangan kita Perjuangan kita Masa Prapaskar ini Untuk berbalik Kepada alam Tidak hanya Soal kita Tidak membunuh Tidak melakukan Kejahatan Tetapi juga Untuk Menyempurnakan Diri kita Sebisa mungkin Bagi kita Yang tidak melakukan Kejahatan besar Tidak korupsi Tidak membunuh Juga yang tercantum Dalam Sepuluh Perintah Alam Bahkan Kalau kita Ngomong Kepada Teman kita Oh jahil Kamu Oh jelek Kamu Itu sudah Mengurangi Semangat kita Untuk Merusak Bagi kita Yang mungkin Sudah baik Sudara Tidak ada Manusia Yang sempurna Maka Sekecil Apapun Kalau itu Merusak Suasana Damai Sejahtera Baik Diri kita Maupun Orang lain Itu juga Harus kita Benar Kita berjuang Keras Untuk menjaga Mulut Mata Hati Pikiran Tidak Terima Sebisa Mungkin Lalu Tidak Membuat Suasana Dari Sejahtera Kasih Itu Tergores Tergores Segitu Kalau bisa Tidak Maka kita Mengurang Mengatakan Kasih Tuhan Kuasa Tuhan Supaya Memberi Kekuatan Yang lebih Lagi Sehingga kita Mampu Semakin Dekat Kepada Tuhan Semakin Menunjuk Kepada Kesempurnaan Kekudusan Maka Berkatakan Juga Cahaya Makan Kersinar Dan Semakin Berat Juga Mengingari Dunia Ini Yang Penuh Dengan Bebelapan Semoga Cahaya Alam Semakin Bernyala Dalam Hidup Kita Melalui Tantang Puasa Kita Semakin Untuk Mendalikan Diri Menjadi Semakin Baik Dan Terang Itu Kejahaya Dimanapun Kita Berada Amin Terima